Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Newsef Channel 33. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat talking presentation dengan menggunakan Canva. Oke, saat ini kita sudah buka di canva.com. Nah, kita cari slide presentasinya ya. Nah, slide presentasinya ini yang ada logo play-nya di pojok kiri bawah seperti ini. Ini adalah template-template untuk talking presentation. Nah, ini talking presentation ini berarti presentasi yang berisi bukan cuma visual presentasi tapi juga ada audionya juga. Nah, ini kita coba template yang ini, yang leadership during a crisis. Kemudian, oke, kita klik saja. Kemudian, sudah masuk ke menu pengolahan seperti ini. Nah, ini tentatif kita hilangkan yang tidak perlu. Nah, ini beberapa. Nah, ini judulnya kita ganti dengan tema yang tentunya yang kita buat. Di sini kebetulan saya akan membuat sebuah video presentasi tentang linear programming dengan Excel. Oke, kita coba. Ini judulnya sudah masuk. Kemudian, kemudian foto ini kita akan ganti. Kita klik di upload files ini. Kita klik upload files. Kemudian, kita pilih files foto kita untuk cpeg. Kemudian, oke, kita tunggu beberapa saat. Setelah ter-upload, kita tinggal klik geser aja. Klik tahan, kemudian geser. Makanya, kan otomatis fotonya berubah langsung sampai ya. Nah, ini kita sesuaikan seperti ini. Baru setelah itu, kita masuk ke design lagi dan kita tambahkan page baru atau halaman baru. Kita pilih di sini misalnya, seperti ini. Nah, di sini kita pilih yang add as a new page. Oke, kemudian dari sisi judul, kita masukkan di sini misalnya, contohnya ada. Pengertian linear programming. Lalu ini kita ambil cepatnya saja. Di sini yang isinya, contohnya harus kita sesuaikan. Ini kita hapus saja. Oke. Ini juga sama angrup dulu. Nah, baru kita asyik. Nah, di sini kita ambil contohnya kita sudah ambil di. Dengan bantuan Google, ya. Di sini, pengertian linear programming yang kita ambil adalah yang ini, ya. Oke, nanti kita sesuaikan sedikit. Kemudian kita copy. Kemudian kita paste-kan atau control V dengan menggunakan keyboard. Kemudian kita tambahkan kalimatnya, seperti ini. Bukan memaksimalkan atau meminimkan tujuan tertentu. Oke. Ini slide kedua sudah. Oke. Kemudian kita rapikan. Kita besarkan misalnya ukuran font-nya 40 misalnya. Kemudian rataannya jadi rataan tengah atau, sorry. Ya, rataan sama kanan dan kiri ya. Oke, kita rapikan. Dari judul juga ini kita perbaiki. Misalnya tinggal klik geser saja. Oke, setelah sudah selesai. Baru kita cari template yang lain lagi. Atau kalau tidak, kita kalau mau sama dengan yang tadi, kita klik duplicate page saja. Nah, lalu kemudian kita ambil lagi misalnya, yang ini ya. Kita ganti menjadi ciri-ciri linear programming. Kita bisa disini. Ini tinggal kita ganti saja. Dengan klik tombol yang angka 123 memberitnya. Kemudian kita copy. Kemudian kita paste-kan atau tempelkan. Ini otomatis nomornya sudah ada ya. Tinggal perbaiki saja. Kemudian yang nomor 2 juga sama. Kita block. Kemudian copy. Atau ctrl-c. Kemudian ctrl-v. Dengan menggunakan keyboard. Demikian juga seterusnya. Yang nomor 3. Kemudian ctrl-v. Nomor 4. Kemudian ctrl-v. Kemudian ctrl-v. Kemudian enter. Kita ganti misalnya dengan tujuan linear programming. Oke. Nah, ini kita ambil. Seperti biasa, ctrl-c. Kemudian ctrl-v. Nah, ini angka. Yang kita hilangkan. Kita klik tombol angka. Kemudian kita duplicate lagi. Kita ganti lagi. Seperti ini. Ya, ini. Kalau ini saya ambil angka yang cepat ya. Dengan menggunakan duplicate page ya. Artinya bahwa halamannya sama ya. Templatenya. Nah, kalau mau template-nya berubah-ubah. Anda bisa ngambil yang dari sebelah kiri. Bisa tinggal pilih-pilih langsung ya. Oke. Kemudian yang ini. Kita buat nomor saja dulu. Baru kemudian. Ini bisa langsung kita block saja semua. Kemudian copy. Kemudian. Kita paste kan. Ya, seperti ini. Oke. Kita rapikan sedikit. Ya. Oke. Ini dia. Ada 5 slide ya. Yang sudah kita buat. Kemudian langkah berikutnya adalah kita klik present. Nah, ini yang kita bikin. Kita klik yaitu present and record. Di sini ada tombol wajah ini ya. Baru kita klik next. Nah, kemudian. Baru kita klik go to recording audio. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik allow aja. Use your camera allow. Kemudian use your microphone allow. Ya kan. Kemudian akan muncul langsung otomatis seperti ini. Ya. Di sini ada pilihan webcamnya pakai yang mana. Kebetulan saya menggunakan yang laptop yang prosibah. Oke. Kemudian juga ada yang default kalau mikrofonnya. Kalau bisa menggunakan mikrofon tambahan juga tinggal pilih microsoft tambahannya yang mana. Baru kemudian kita klik start recording. Akan muncul hitungan mundur seperti ini. Baru kita. Tampilan seperti ini. Baru kita ngomong sesuai dengan presentasi yang kita sampaikan. Oke. Nah tinggal klik kita ya. Sambil mousenya di klik. Baru kita bicara seperti ini. Nah dan seterusnya hingga hasilnya selesai. Baru dia. Setelah itu klik pause. Baru kalau sudah selesai. Kita klik done. Kalau resume lanjutkan. Kalau done berarti sudah selesai. Maka dia akan langsung uploading your recording seperti ini. Ya. Setelah upload baru kita download. Your recording link is ready. Bisa kita copy ini untuk dikirim ke yang lain atau kita langsung download. Nah ini adalah proses pada saat kita sedang dalam proses download. download hasilnya. Baru setelah itu akan terlihat hasil downloadan seperti ini. Oke. Oke mari kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian kita buka di show in folder. Oke. Dan ini dia hasilnya tentang presentasi yang talking presentation. Halo sebetulnya semua. Sekali ini kita akan bahas mengenai linear programming dengan Excel. Namun sebelum kita lihat bagaimana contoh membuat linear programming dengan Excel. Maka kita akan bahas dulu bagaimana pengertian tentang linear programming ini. Sampai ketemu di materi berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu di materi berikutnya.